Kembali di Nusantara Petang, pemirsa menghadapi kekeringan, pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat membangun booster atau penampungan air berkapasitas 6.000 meter kubik. Dengan booster ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat Bekasi yang mengalami dampak dari musim kemarau. Berebut air bersih sepertinya sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan warga Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Barat saat memasuki musim kemarau. Setiap musim kemarau tiba, sedikitnya 3.000 kepala keluarga di desa Ridogalih, Ridomanah, dan Sirnajati mengalami terdampak krisis air bersih. Guna menghadapi persoalan bencana kekeringan, PDAM Tirta Bagasasi meresmikan booster atau tempat penampungan air dengan kapasitas 2.000 meter persegi. Warga korban kekeringan dapat memasang instalasi PDAM ke rumah masing-masing dengan biaya khusus. Ini tindak lanjut dari rencana yang kami lakukan bahwa diawali dengan pembangunan pati. Dan sekarang sudah kena menjadi 6.000 meter. Dari yang 2000 ini, paling utama kita melayani wilayah KSB. Yang kurang lebih yang harus dilayani adalah 3.000 kesambungan lain. Dan sebaliknya untuk melakukan pertambahan tekanan ke wilayah Sinagali, Ridomanah, Ridomanah. Wilayah Selatan lah ya. Dari Cikaran Selatan atau ke sini? Tetap air produksinya ini diproduksi di Tegal Gede. Tegal Gede terus langsung ditanggung di Cikaran Ciantra dan Cian-Ciantra juga ada yang langsung bersih. Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk 200 liter per detik hanya tampungan awal saja. Jadi kalau memang otomatis itu bisa sampai 6.000. Nah untuk memenuhi kebutuhan sementara 3.000. Dalam kondisi normal, boster 2.000 meter kubik mampu melayani 6.000 pelanggan. Selain itu, PDAM juga akan membangun hidran di sejumlah masjid di Cibarusa. Dari Bekasi Kontributor Nusantra TV, Faiza Azema melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Aparat Kepolisian mulai menyelidiki kasus dugaan pembantaian kapal nelayan Mina Sejati yang menewaskan 7 anak buah kapal. Sebanyak 35 ABK dari kapal motor Harapan Jaya Perkasa 8 yang menyelamatkan 13 ABK kapal Mina Sejati di perairan Dobo Selatan Maluku dimintai keterangan. 35 anak buah kapal kapal motor Harapan Jaya Perkasa 8 diperiksa Aparat Kepolisian Polres Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. 35 ABK Harapan Jaya adalah kru kapal yang menyelamatkan 13 ABK Mina Sejati dalam kasus pembantaian di atas kapal yang dilakukan oleh 3 ABK nelayan Mina Sejati. Puluhan anak buah kapal tersebut dikawal aparat primot Aru dan langsung dievakuasi ke halaman Polres Kepulauan Aru. Mereka akan diminta keterangan seputar peristiwa yang terjadi di perairan Dobo Selatan Maluku. Bapak-bapak, ilmu sekalian perlu kami jelaskan bahwa koronologis kejadian ini sampai dengan kita nasib penyerangkan kepada komolisian dalam reingi Polres Kepulauan Aru. Awalnya adalah tanya informasi, informasi dari penghubung bahwa terjadi, ini awal, informasi awal bahwa terjadi istilahnya pembayakan dari mereka atau perompakan terhadap KM Mina yang menyebabkan orang ada yang meninggal kemudian menyebabkan ke laut. Sebelum itu dikabarkan 13 ABK Mina Sejati yang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari pembantaian, dua orang dinyatakan tewas. Dari Aru Maluku, saya Sota, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!